Intro Nama anak pasangan Sugito dan Gatidah warga desa Bulukan Cepara Jawa Tegak ini terbilang unik karena hanya terdiri dari dua huruf saja, yakni A.A. Nama A.A. diberikan bukan tanpa alasan. Sejak awal Sugito berkeinginan untuk memberi nama anak pertama dengan nama yang pendek. Selain itu, nama A.A. muncul dari pengalaman sang ayah saat bekerja di Jakarta bersama orang Sunda. Lagi orang Sunda, A.A. merupakan panggilan untuk abang atau kakak. Sejauh ini tidak ada persoalan terkait pengurusan administrasi, baik saat pembuatan akte kelahiran maupun surat kartu keluarga. Hanya saja pengurusan surat-surat administrasi selalu ditanyakan nama panjang dari A.A. Nggak ada masalah, kemana-mana dia lancar. Cuma ini namanya benar A.A. aja, nggak ada kepanjangannya, nggak ada. Bagi A.A. nama pendek pemberian orang tuanya sempat membuatnya tidak percaya diri waktu awal masuk sekolah. Pelajar yang duduk di bangku kelas emak-emak terasaib tidak ia ingin mengangku, sempat diledek oleh teman-temannya. Kenapa aku malu? Lalu pendek. Pernah ada cerita mungkin diledek atau gimana? Ada. Teman-teman itu panggilnya apa? A.A. UU. Nama pendek AA kini menjadi persoalan baru dalam pencatatan dokumen kependudukan Karena tidak boleh menggunakan satu atau dua suku kata Aturan tersebut sesuai dengan perpendagri nomor 73 tahun 2022 Tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan Terkait aturan itu, Sugito siap mengganti nama anaknya jika diwajibkan Terima kasih telah menonton